Intro Halo adik-adik, kita akan belajar tentang integral. Di sini diketahui integral dari 6x pangkat 3 dikalikan dengan akar x pangkat 3 tambah 1 dx. Yang ditanyakan adalah hasil integralnya. Jawabannya, langkah yang pertama kita sederhanakan dulu bentuk integralnya. Bagaimana cara menyederhanakannya? Cara menyederhanakannya adalah dengan membuat permisalan. Di sini kita misalkan u itu sama dengan x kwadrat ditambah 1. Berarti nilai dari x kwadrat itu sama dengan u dikurangi 1. Oke, setelah itu kita cari turunannya. Berarti di sini du sama dengan 2x. Ya, turunannya berarti lambangnya adalah du per dx. Itu sama dengan 2x. Berarti nilai dari dx itu sama dengan du dibagi dengan 2x. Setelah itu bisa kita masukkan ke dalam integralnya. Nah, di sini integralnya kita bisa ubah akarnya menjadi pangkat setengah. Berarti kita dapatkan integral 6x pangkat 3 dikalikan dengan x kwadrat ditambah 1 pangkat setengah dx. Oke, selanjutnya kita ubah integralnya dengan menggunakan permisalan yang sudah kita buat tadi. Berarti di sini tetap integral 6x pangkat 3. x kwadrat tambah 1. Tadi kita misalkan sebagai u berarti dikalikan u pangkat setengah. dxnya sama dengan du dibagi 2x. Berarti du per 2x. Kemudian di sini bisa kita sederhanakan 6x pangkat 3 dibagi dengan 2x. Hasilnya adalah 3x pangkat 2. Berarti ini sama dengan integral 3x pangkat 2 dikalikan dengan u pangkat setengah dikalikan dengan du. Oke, kemudian kita sederhanakan lagi. x kwadrat di sini sama dengan u dikurangi 1. Berarti bisa kita tulis. 3nya bisa kita keluarkan. Berarti 3 integral x kwadratnya menjadi u dikurangi 1 dikalikan dengan u pangkat setengah du. Oke. Kemudian hasilnya adalah 3 dikalikan dengan u pangkat setengah dikalikan u. Berarti menjadi u pangkat 3 per 2 dikurangi dengan u pangkat setengah du. Setelah kita dapat bentuk yang sederhana ini, maka kita lanjut ke langkah yang kedua. Langkah yang kedua kita hitung integralnya. Oke, kita bisa langsung hitung integral tersebut. Berarti hasil integralnya itu sama dengan 3 integral dari u pangkat 3 per 2. Oke, pangkatnya kita tambahkan 1. Berarti hasilnya adalah u pangkat 3 per 2 ditambah dengan 2 per 2. Berarti 5 per 2. Lalu di sini dibalik 2 per 5. Oke, dikurangi dengan u pangkat setengah. Berarti u pangkat 3 per 2. Oke, dibagi dengan 2 per 3. Kemudian jangan lupa ditambahkan dengan konstanta. Setelah itu kita kalikan saja. Berarti ini 3 kali 2. Hasilnya adalah 6u pangkat 5 per 2 dibagi 5. Dikurangi dengan 3, maka di sini tinggal 2u pangkat 3 per 2 ditambah dengan c. Setelah kita dapatkan bentuk dari hasil integralnya, kita masuk ke langkah yang ketiga. Langkah yang ketiga kita kembalikan ke bentuk asalnya. Oke, di sini kita dapatkan, kita memisahkan tadi u itu dengan x kuadrat ditambah 1. Berarti kita ubah lagi. Berarti ini hasilnya 6. 6 per 5 dikalikan dengan x kuadrat tambah 1 pangkat 5 per 2 dikurangi dengan 2 dikalikan x kuadrat tambah 1 pangkat 3 per 2 ditambah c. Nah, inilah hasil dari integral tersebut. Demikian video kali ini. Semoga video ini dapat membantu kalian. Terima kasih sudah menonton!